Halo Pemirsa, selamat pagi, selamat datang kembali di acara Dialog Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersama dengan saya Fania Utami. Sebelumnya untuk memulai acara kita, kita seperti biasa melakukan protokol kesehatan terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin mengajak dua narasumber kita yaitu dokter lalu dan juga Bapak Didik untuk membuka masker terlebih dahulu. Makasih Pak, silakan. Baik, lalu sekarang kita akan mulai dan kali ini terkait dengan ibadah Jumat di negara sahabat. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dokter lalu Muhammad Iqbal dan yang kedua adalah Bapak Didik Eko Pujianto SHMA. Lalu untuk Bapak Lalu, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki dan juga Bapak Didik untuk selaku Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Singapura. Halo Bapak Lalu dan Bapak Didik, apa kabar? Alhamdulillah. Iya baik. Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat pagi banget waktu Turki. Baik, untuk itu kita mulai saja. Untuk pertama saya ingin bertanya mungkin awalnya untuk Bapak Lalu terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sebenarnya pelaksanaan ibadah Jumat di Singapura. Eh maaf, mohon maaf. Untuk Bapak Lalu bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Turki. Bagaimana Bapak? Iya, kita pertama kali disuspend, dihentikan sholat Jumat itu tanggal 12 Maret 2020 ya dan kemudian baru tanggal 29 Mei dibuka. Dalam pelaksanaannya memang totally berbeda dengan pelaksanaan sholat Jumat sebelum adanya wabak COVID. Yang pertama tentu saja kita harus pakai masker, kemudian setiap orang yang datang ke sholat Jumat harus membawa sejadahnya masing-masing. Kemudian ada distancing pada saat berada di masjid, mereka distancing jadi tidak boleh dekat-dekat. Dan ada polisi yang menjaga untuk memastikan bahwa setiap yang datang ke masjid ini mengambil jarak. Dan sholat Jumat hanya boleh dilakukan di halaman masjid. Jadi di dalam masjid tidak lagi digunakan. Dan kemudian khutbahnya itu hanya 5 menit. Jadi singkat sekali, jadi singkat sekali kalau kita terlambat datang ya tidak bisa ikut sholat. Dan terakhir adalah tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat sunah di masjid. Diperkenankan untuk dipersilahkan untuk sholat sunah, Bada Jumat itu di rumah masing-masing. Oke baik, berarti hanya di halaman saja yang digunakan untuk sholat tetapi di dalam tidak. Lalu untuk selanjutnya, baik. Hanya di halaman saja dan karena itu setiap sholat Jumat hampir di semua masjid terjadi kemacetan karena melebar sampai ke jalan raya biasanya. Oh baik, kalau begitu. Untuk selanjutnya mungkin saya beralih terlebih dahulu kepada Bapak Didik. Untuk Bapak Didik, bagaimana Pak untuk pelaksanaan ibadah Jumat di Singapura untuk saat ini? Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Jumat yang pertama kalinya. Dengan standar yang cukup ketat, mirip seperti yang dilakukan di Turki, kita sholat Jumat khutbah hanya maksimal 10 menit, itu termasuk seluruh doanya. Kemudian dilakukan dua kali dan maksimal di dalam satu masjid itu hanya 50 orang. Kalau lebih dari 50 orang, kemudian ada kelipatan 50, itu dilakukan dua kali. Nah, ini juga ada beberapa orang yang sudah mengantri, itu dilakukan pendaftaran secara online. Jadi sebelum memasuki masjid, itu daftar dulu online, kemudian jumlahnya berapa, ditentukan. Kalau memang jumlahnya 100 berarti dua kali lipat, dua kali sholat Jumat. Kalau jumlahnya 70 misalnya, 50 boleh sholat Jumat, yang 20 sholat lahur biasa. Nah, kemudian yang kedua, social distancing sama, jadi jaraknya satu meter, dan kemudian juga ada yang mengawasi. Yang ketiga, itu ada tracking. Jadi setiap orang kemudian melakukan pendaftaran online, ada namanya ship entry, jadi pakai QR code, memasukkan nomor telepon, nama, dan juga nomor IC. Jadi terjadi sesuatu, bisa ditrack di masjid itu ada berapa orang, siapa saja, kemudian pada kloter keberapa, kalau melakukan sholat Jumat. Nah, ini tindakan-tindakan seperti yang di tempat-tempat lain mirip lah. Saya kira demikian, Mbak. Baik, kalau begitu berarti mungkin ada sedikit perbedaan terkait situasi di Turki dan di Singapur. Kalau di Turki mungkin hanya halamannya saja untuk saat ini yang digunakan ya, Pak. Tapi untuk di Singapur, masih bisa sholat di dalam, namun dengan protokol yang ketat tentunya. Lalu untuk selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak lalu, bagaimana Pak untuk penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah Jumat ini selama pandemi COVID-19 di Turki? Ya, saya kira relatif patuh ya di Turki dan penerapan ini kan penerapan sholat Jumat ala new normal ini kan memang menjadi efektif karena bersamaan di Turki ketika sholat Jumat pertama kali diizinkan untuk dibuka kembali pada tanggal 29 Mei, itu bersamaan dengan kita memasuki summer ya, jadi memasuki musim panas. Sehingga memungkinkan sekali untuk melakukan sholat Jumat di halaman, bahkan mungkin mereka lebih suka di halaman karena memang hangat budakannya. Tapi mungkin ini akan jadi sejauh mana Turki akan melakukan ini karena by September nanti kan sudah mulai dingin akhir September. Jadi kita belum mendengar informasi mengenai protokol sholat Jumat untuk musim dingin. Yang sekarang diterapkan ini adalah protokol sholat Jumat untuk musim panas. Dan memang berbeda, jadi orang akan cenderung datang lebih tepat waktu. Biasanya ada yang datang pada saat khutbah, sekarang hampir semua orang datang sebelum khutbah, karena mereka tahu bahwa khutbahnya hanya maksimal 5 menit, sudah termasuk doanya. Jadi orang Turki lebih singkat daripada orang Singapura, Mbak Anunya, khutbahnya. Maksimal 5 menit, kemudian setelah itu sudah. Nanti polisi akan mengubarkan, dipersilahkan untuk langsung kembali ke tempat masing-masing. Dan kalau mau sholat sunah silahkan dilakukan di tempat masing-masing. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya, terkait dengan penerapan protokol juga nih, mungkin pertanyaannya sama untuk Bapak Didi. Terkait dengan penerapan protokol kesehatan melaksanakan ibadah Jumat selama pandemik COVID-19 di Singapura untuk saat ini seperti apa, Pak? Ya, setiap orang itu wajib membawa sajadah, masing-masing tentunya. Jika tidak membawa sajadah, itu disiapkan oleh masjid sajadah dalam bentuk plastik. Tetapi sajadahnya juga dengan gambar dan ornamen seperti sajadah, namun demikian plastik yang bisa dibawa pulang masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Turki tadi ada polisi, disini juga ada polisi. Mungkin agak sedikit beda, kalau melanggar disini langsung 250 dolar. Jadi dengan 250 dolar, tidak pakai masker 250 dolar, kalau jaraknya kurang dari satu meter diingatkan, tapi kalau masih kedua kali langsung 250 dolar juga. Oke, baik-baik. Lalu untuk selanjutnya, saya ingin bertanya kembali nih untuk Bapak Lalu. Untuk Bapak Lalu, sebenarnya saat ini apa sih yang berbeda dari Jumatan sebelum pandemi, Pak? Yang berbeda yaitu tadi, sekarang pelaksananya di luar, kemudian lebih singkat. Kalau sebelum pandemi kan masih bisa sambil tidur di masjid, karena panjang waktunya. Kalau sekarang nggak bisa begitu datang, kemudian khutbah, khutbah cuma 5 menit, kemudian selesai. Dan seperti yang di Singapura tadi, memang penerapan protokolnya juga ketat. Di Turki, mereka yang tidak sesuai dengan protokol juga kena denda. Sekitar 1.200 TL itu hampir sama, hampir 200-an US dolar. Dan termasuk protokolnya itu adalah harus menggunakan sejadah sendiri. Kalau tidak menggunakan sejadah sendiri, terpaksa solat di atas lantai ya. Berarti untuk perbedaannya tadi, untuk protokol kesehatan pastinya sekarang jadi sangat ketat. Untuk pelaksanaan Jumatan dan juga sekarang solatnya untuk summer di luar. Lalu juga ada denda jika tidak melaksanakan itu ya, Pak. Mungkin tadi perbedaannya untuk sejadah juga agak sedikit berbeda. Kalau di Singapura disediakan, mungkin di Turki tidak begitu, Pak. Ada beberapa masjid yang disediakan dan ada beberapa masjid yang tidak disediakan. Oh baik, mungkin ada variasi berdasarkan masjidnya. Lalu untuk selanjutnya kepada Bapak Didik, untuk yang berbeda dari Jumatan sebelum pandemi, untuk detail seperti apa, Pak? Ya, samalah kira-kira dengan di Turki juga. Solatnya, doanya itu sangat diperpendek dan tidak boleh terlalu lama di dalam masjid. Jadi setelah selesai berdoa, langsung semuanya diminta untuk segera keluar dari masjid. Kemudian sebelum melakukan solat, itu ada kewajiban sebetulnya, aturan dari mu'is negara setempat, itu didisinfektan dulu. Jadi disemprot, kemudian setelah selesai solat Jumat, juga dilakukan penyemprotan. Kemudian yang lain-lain tidak boleh melakukan solat berjamaah dalam jumlah yang banyak. Oke, baik. Berarti kurang lebih sama, mungkin ada sedikit variasi. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih untuk Bapak, lalu terlebih dahulu. Bagaimana para ulama mensosialisasikan perubahan tersebut? Karena ini kan kaitannya dengan ibadah ya, jadi mungkin lebih tepat jika disosialisasikan oleh ulama. Lalu bagaimana ulama mensosialisasikan di Turki? Memang tidak bisa dibandingkan ya antara kondisi di Indonesia dan kondisi di Turki. Kalau di Indonesia kita relatif banyak rujukan-rujukan untuk hukum Islam. Tetapi di Turki memang nyaris tidak ada rujukan lain untuk semua fatwa, semua keputusan yang terkait dengan hukum Islam, itu selain institusi yang namanya Dianet, itu kira-kira mirip dengan gabungan antara MUI dan Kementerian Agama. Karena itu adalah institusi pemerintahan. Jadi kalau kita lihat, ketika pertama kali ada kasus positif di Turki tanggal 19 Maret, tanggal 12-nya Dianet sudah mengumumkan untuk tidak boleh solat jamaah di masjid. Dan tanggal 13-nya untuk pertama kalinya solat Jumat ditiadakan. Dan itu begitu diumumkan ya sudah, semua masyarakat langsung menurut gitu. Karena memang langsung menurut, karena memang satu-satunya rujukan untuk fatwa adalah Dianet tadi. Dan memang komunikasi publik juga yang dilakukan pemerintah Turki, ini relatif baik. Jadi setiap hari Kamis itu ada rapat kabinet yang mengevaluasi mengenai kondisi COVID-19, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, di minggu mendatang, di seminggu ke depan. Nah itu diumumkannya setiap malam, setiap sekitar jam antara jam 9 sampai jam 10 malam waktu Turki. Dan itu disiarkan oleh seluruh media. Jadi ketika pengumuman itu, hasil kabinet itu, seluruh kabinet tersebut, seluruh media akan breaking news. Termasuk media-media yang channel-channel khusus seperti channel anak-anak, kemudian channel kuliner, travel channel, itu semua berhenti. Semua mengumumkan hal yang sama. Sehingga proses sosialisasinya, dari sosialisasi kebijakan, apa yang diputuskan pemerintah, itu lebih mudah diterapkan di Turki. Ini mungkin yang agak berbeda dan mungkin ini menjadi lesson line yang baik buat kita. Baik, berarti kuncinya sosialisasi dan secara masif. Jadi supaya semua orang di lapisan seluruh masyarakat itu tahu ya Pak. Untuk selanjutnya. Berarti kuncinya adalah juga dukungan dari masyarakat sendiri dan dukungan dari media. Jadi media sepenuhnya memberikan dukungan kepada pemerintah. Itu tadi salah satunya ketika breaking news, semua berhenti. Apapun jenis televisinya, semua akan berhenti menyiarkan dan beralih ke siaran mengenai pengumuman mengenai kondisi COVID-19. Baik, berarti semua saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk ini. Lalu untuk selanjutnya, saya berlalih ke Bapak Didik. Bagaimana Pak untuk di Singapura untuk peran ulama mensosialisasikan terkait dengan perubahan yang terjadi? Ya, sama seperti di Turki. Di sini juga hanya ada satu lembaga yang diiktiraf atau certified oleh pemerintah tempat. Namanya MUIS. Majelis Ugama Islam Singapura. Nah, majelis ini merupakan sebuah lembaga yang mirip seperti di Indonesia MUI. Namun demikian ditambahkan dengan sebuah kewenangan yang cukup sentral. Sehingga seluruh pengajaran, kemudian juga para ulama, dan bahkan kotbah-kotbahnya itu, itu juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi tidak ada ustadz yang berbeda dan juga tidak ada kotbah yang berbeda. Sekali itu ditetapkan dan diumumkan oleh MUIS, MUIS-nya, maka semuanya akan menurut. Nah, yang kedua perbedaannya juga, MUIS itu bergandengan erat dengan Kementerian Kesehatan. Seluruh keputusan dan review dari Kementerian Kesehatan itu langsung dibicarakan oleh para umat. Bahkan, mungkin Singapura salah satu negara yang paling awal berani memutuskan masjid ditutup. Masjid ditutup baru dibuka hari Jumat kemarin. Itu juga dengan sosialisasi yang sangat bagus, MUIS-nya sudah sangat berperan. Dan bahkan sampai sekarang itu ada sekitar tujuh atau delapan masjid yang belum menyatakan dibuka. Nah, ini yang sangat menarik bisa menjadikan rujukan atau lesson learn seperti sampaikan Pak Lalu tadi. Apa-apa yang bisa kita belajar. Namun demikian tentunya tidak bisa 100% di copy-paste karena akan ada perbedaan-perbedaan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Oke, baik kalau begitu. Untuk itu terima kasih banyak terkait dengan informasi ini untuk Bapak Lalu dan Bapak Didik. Dan untuk saya berterima kasih karena telah bersedia datang, mohon maaf. Telah bersedia datang ke sini. Lalu untuk Bapak Didik dan Bapak Lalu, terima kasih mungkin bisa dipakai kembali maskernya. Lalu untuk teman-teman, untuk pemirsa semua, kita saat ini sedang menghadapi pandemik dan pandemik ini belum selesai. Dan maka dari itu kita memerlukan kerjasama, saling berpegangan tangan dalam tanda kutip untuk bekerjasama memberantas dan memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Maka dari itu, tetap disiplin untuk terapkan segala protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Seperti rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir. Jika tidak ada air mengalir dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer tentunya. Lalu setelah itu, juga selalu gunakan masker setiap keluar rumah. Karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Jadi kita semua perlu untuk menggunakan masker. Lalu selain itu juga tetap jaga jarak. Sekalipun kita sudah menggunakan masker, kita tetap masih harus menjaga jarak minimal 1 meter. Lalu selain itu juga tetap kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara menjaga pola makan dan pola minum dan juga banyak berolahraga. Tetap tenang dan juga jangan terlalu panik. Tetap bekerja keras terkait dengan semua ini. Lalu selain itu juga konsumsi makanan yang bergizi dan penuh nutrisi. Semoga pandemik ini segera berakhir dan kita bisa menyelesaikan dan melalui ini jika kita mau bekerja sama. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.